Kelapan langit dari pokok penjecah awan Api biru-biru untuk melengkap dapurku Garam kristal dari hutan bakau putaka Cili suci lemah timur selatan Boy gak aksesori episode 3 Akan segera rilis besok jam 9 pagi Siapa nih dari kalian yang udah gak sabar pengen nonton? Hehehe Sama not juga Tapi sebelum itu kita mau bahas hal-hal menarik yang terjadi Dalam Boboiboy Galaxy episode 2 Yang sangat kontroversial kemarin Jadi biar gak kelamaan Mending langsung saja kita mulai Boboiboy Galaxy musim 2 episode 3 Resepi warisan terhulung Hal-hal menarik di episode kedua Let's check this out Yeay Yang pertama Perbedaan skip dan perubahan adegan Seperti yang kita tahu Salah satu yang membedakan antara Boboiboy Galaxy story episode kedua Adalah Banyaknya adegan Adegan ikonik di komik Yang di skip dan dirubah Dalam animasi Lah emang beda gitu bang Antara di skip sama dirubah Ya beda dong guys Kalau perubahan cerita Adalah Merubah sebuah cerita Yang sudah dibuat Menjadi sesuai dengan yang diinginkan penulis Tanpa merubah inti cerita Contohnya Adegan yang dirubah itu Seperti alasan kedatangan Boboiboy ke planet rimbara Yang pada awalnya Di komik Boboiboy bertujuan untuk mengantarkan para penduduk desa cendawa Untuk kembali pulang ke desanya Di rimbara Nah dikarenakan di awal cerita Penduduk desa cendawa itu tidak dianimasikan Dan kedatangan Boboiboy ke desa cendawa itu Untuk mencari kuasa elemental balak Itu tidak akan pernah terjadi Sehingga Cerita dirubah oleh monster Jadi sejak awal tujuan Boboiboy datang ke planet rimbara Adalah Untuk mencari dan mendapatkan kuasa elemental tahap ketiga Yaitu kuasa elemental balak Atau rimba Yang hal ini dikarenakan Tokasa punya kenalan Yang dirasa Bisa membantu Boboiboy Untuk mendapatkan kuasa elemental tahap ketiganya Ya walaupun kedua cerita itu berbeda Tapi inti dari cerita itu sama Dimana Boboiboy itu ingin mendapatkan kuasa elemental balak Dengan cara pergi ke planet rimbara Dan masih banyak contoh yang lain Seperti pertarungan berolangkas brothers Pencarian buah kelapa langit Dan sebagainya Sedangkan skip cerita Yaitu dilewatinya sebuah alur cerita Yang sebenarnya alurnya itu tetap terjadi Dalam cerita tersebut Namun tidak diceritakan secara langsung Agar esensi ceritanya masih terjaga Walaupun durasinya dipotong Contoh adegan yang di skip itu Seperti pencarian Cili Suci Di lembah Cidas Timur Selatan Yang dimana Dalam animasi hanya terlihat Kuali, Yaya, dan Ying Yang sebenarnya Kejadian yang ada di dalam komik Boboib Galaxy Isu 3 Tetap terjadi dalam animasi Soal penangkapan, pengadilan, dan penghukuman Oleh para manusia burung Hanya saja semua kejadian itu Dilewat begitu saja Ya, contoh lainnya Seperti kapal angkasa lili yang meleduar Yang itu adegannya juga di skip Yang kedua Perubahan personality beberapa karakter Seperti yang kalian lihat Karena adanya penggabungan cerita Dari 3 isu komik Yang Nat rasakan Setiap isu itu saling tumpang tindih Untuk mendapatkan durasi mereka masing-masing Sehingga Impact buruknya Karakter yang sebelumnya sudah didevelop Dengan baik Berubah 180 derajat Dalam versi animasinya Contohnya Kuali dalam komik Yaitu digambarkan sebagai karakter yang lucu Konyol Dan manipulatif Sehingga Kuali itu Memang benar-benar klop Dengan si Gopal Yang sama-sama konyol Sedangkan Dalam animasi Kuali sedari awal Diperkenalkan sebagai karakter yang perfect Yaitu Digambarkan sebagai karakter licik yang cerdas Yang dimana Dia bisa Mengelabui Boboiboy dan kawan-kawan Agar bisa membantu dia Untuk mendapatkan Keempat bahan langka Namun Contoh lainnya itu Ada Bro Langkas Brothers juga Yang dalam versi komik Mereka digambarkan sebagai karakter yang kuat Dengan cangkang mereka yang sangat keras Tapi dalam animasi Bro Langkas Brothers Jadi karakter yang sangat cupu Yang mudah sekali dilawan Boboiboy Hanya dalam satu kali serangan Yang ketiga Tingkat kesulitan pencarian bahan-bahan yang jadi mudah Seperti yang kalian tahu Pencarian keempat bahan Pembuat Tom Yam Sangatlah sulit Sehingga Dalam komik Boboiboy Galaxy musim 2 Butuh sekitar 4 isu komik Untuk menemukan Keempat bahan tersebut Sehingga Setiap bahan Memiliki daya tariknya tersendiri Karena untuk mendapatkannya Dibutuhkan perjuangan yang sangat keras Namun Dalam animasi Akibat durasi yang terbatas Tingkat kesulitan Dari setiap bahan masakan Harus dikurangi Sehingga Boboiboy dan kawan-kawan Bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut Dengan lebih cepat Tapi sisi buruknya Setiap bahan masakan Mereka itu kehilangan story mereka Sehingga Fans kurang berkesan Dengan setiap bahan yang dikumpulkan oleh Boboiboy Dan Nat yakin Nanti Cara untuk mendapatkan api rubiru juga Akan mengalami perubahan di episode ketiga Yang keempat Impact perubahan cerita Kepada para fans Nah Hal inilah yang bikin Boboiboy Galaxy Story episode kedua Menjadi sangat menarik Itu karena Di episode kedua Itu menciptakan Pro kontra yang cukup besar Di antara Para fans di media sosial Ya Orang-orang yang pro juga Kalau disebut kecewa Ya kami juga Kecewa Sama kayak kalian Karena cerita di dalam komik Tidak diadaptasi Semua Namun Kami itu tetap menghargai Perjuangan monstaz studio Yang telah berusaha Membuat animasi dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 Yang pada awalnya Tidak diniatkan untuk Dianimasikan Bahkan Monsta juga Memberikan tontonan animasi Yang bagus secara gratis Yang bisa ditonton di Youtube Sementara Pihak yang kontra itu Baginda pribadi Mereka tuh kayak orang-orang Yang menjijikan Den Ya Sorry lah kalau nak kasar Ya gimana enggak Monsta dari awal Sudah mewanti-wanti Bakal ada perubahan cerita Yang terjadi Dalam versi animasi Terus Di live mereka juga menjelaskan CEO-nya langsung loh Yang ngejelasin Kalau hal ini tuh Sengaja dilakukan Karena Kalian wajib nonton Pijonas Artegia Yang ini Disitu dijelaskan Secara lengkap Alasan Monsta Banyak merubah cerita Di episode kedua Yang kelima Improv yang kemungkinan Akan lebih baik Jika dilakukan Ya Ini tuh Lebih kayak saran Ketimbang hal menarik Di episode kedua Soalnya Kenapa Monsta Nggak ubah aja Beberapa scene Sekalian Ya contoh Kayak kita tuh Udah kenyang gitu Ngeliat aksi Boboibles Dan taufan Di episode satu Nah Kan gempa tuh Nggak keluar Di hutan bakal Dan Boboiboy Ice Nggak jadi keluar juga Karena isu empatnya Bakal di skip Kenapa enggak Pas pertarungan Di atas Pohon Kalpalangit Pas pecah tiga Yang bertarung itu Mending Boboiboy Duri Gempa sama Ice Kan lebih seru tuh Jadi Kita dikasih scene seru Yang bener-bener baru Ya walaupun Beda sama di komik Tapi Kita tetap bisa Lihat Kekuatan Boboiboy Yang di skip Ceritanya Baiklah Sekian duduk Untuk konten kita Kali ini Bagi kalian yang suka Konten seperti ini Jangan lupa Like Share Subscribe Kedua Jangan lupa Nombor Lonceng Notifikasinya Akhir kata dari Nat Sayonara Arigatou Goddemasta Matani Bye Jangan lupa